Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Apesyam Kali ini saya coba memposting Bagaimana cara Menyetek Dari bakalan bonsai Yang Benar Ya kebetulan ini ada Serut Yang saya setek Ini saya potong Seperti ini Ya kebetulan ini ada dua Setek yang saya ambil Ya kemudian Dicelup ke dalam wadah Yang sudah Dicampur Dengan Groton Ya jadi airnya Sedikit saja Boleh juga menggunakan rotmos Ya ataukah Roton F Atau jenis Peransang akar yang lain Ya setelah itu Kemudian kita bungkus Dengan plastik bening Ya termasuk potnya juga ini Atau wadahnya Dikasih masuk Semua di dalam Plastik Ya tujuannya untuk Mengurangi penguapan Ini kita Simpan seperti ini Selama kurang lebih Satu minggu Atau bisa sampai Sepuluh hari Ya Makin lama Makin bagus Ya baik teman Saya akan coba tunjukkan Ya Beberapa Dari Yang pernah Saya perlakukan Seperti itu Ya ini Hasilnya teman Ya serut yang Pernah saya Stek seperti itu Dan sudah Tumbuh dengan Subur Ya ini juga Yang satunya ini Ya sudah Mulai Subur Ya ini saya Tanam dulu Untuk sementara Dengan potnya Ya dengan Harapan supaya Bisa Tumbuh dengan Cepat Ya Terima kasih teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya selamat Mencoba Khususnya bagi Teman-teman Pecinta bonsai Yang Kebetulan Kesulitan Mendapatkan Bakalan bonsai Jadi bisa Melalui Teknik Stek Seperti yang Saya lakukan ini